Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Kagama, salam gayeng, guyup rukun, lanmi gunani. Yang saya hormati Bapak Anwar Sanusi, PSD, sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Ketanagaan Kerjaan Republik Indonesia dan juga sebagai Wakil Ketua Umum PPK Gama. Yang saya hormati Bapak Diputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB. Beliau Bapak Insinyur Beranus Fisnu Wijaya yang merupakan alumni kita, juga dari Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Geologi, dan Bapak Anwar Sanusi tadi dari Fakultas Isipol. Dan juga yang saya hormati Bapak Dr. Ari Dwi Payana. Beliau adalah Sekjen PPK Gama yang juga Koordinator Staff Khusus Presiden. Dan juga teman-teman semua para calon wisudawan dan wisudawati Universitas Gajah Mada, baik program diploma maupun program sarjana. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa berkumpul wajah-wajah bahagia terpancar melalui Zoom meeting ini, walaupun kita tidak bisa bertatap muka langsung, tapi kita bisa bertatap layar. Dan kami sangat berbahagia dan sangat berbangga menyambut Anda untuk menapai kehidupan, fase kehidupan selanjutnya. Kami sangat berbangga untuk menghantarkan Anda semua sebagai keluarga besar kagama, keluarga besar UGM, untuk menapai dunia nyata. Inilah dunia nyata yang perlu Anda rangkul, yang perlu Anda hadapi dengan segala kemampuan yang Anda peroleh dari dunia kampus. Selain saya mencapai selamat dan berbangga terkait dengan lulusan Anda, ada berbagai hal yang ingin saya sampaikan. Teman-teman semua bahwa kita ini saat ini sangat menghadapi dunia yang penuh ketidakpastian, yang kita sebut sebagai VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Jadi semuanya perlu ketidakpastian dan very unpredictable. Tetapi saya yakin dengan modal yang Anda peroleh dari dunia kampus, tidak hanya belajar di kelas, tetapi juga Anda berorganisasi selama di kampus, Anda memperoleh banyak juga keterampilan-keterampilan yang lain, soft skill, dan seterusnya, saya yakin Anda bisa mengantisipasi dan menghadapi dunia yang penuh ketidakpastian. Satu hal teman-teman bahwa alumni UGM ini sangat dikenal sebagai alumni yang humble, alumni yang menjaga integritas, dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa. Kalau boleh saya katakan bahwa UGM itu mengakar kuat dan menjulang tinggi. Mengakar kuat pada nilai-nilai budaya bangsa dan menjulang tinggi, artinya bahwa ibarat sebagai pohon alumni UGM ini tidak hanya memberikan manfaat bagi diri sendiri, tapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas. Ibarat pohon dari akar, batang, daun, dan semua buah-buahnya itu akan memberikan kehidupan dan penghidupan kepada masyarakat secara luas dan juga bangsa dan negara. Teman-teman semua, pada pagi dan siang hari ini kita beruntung mendapatkan kesempatan bertatap layar dengan para tokoh-tokoh, para kakak-kakak kita yang sudah berhasil di dunia kerja, yang menjadi figur bagi kita semua, dan tolong nanti Anda benar-benar menyerap manfaat dari pembakalan yang sudah pada pagi dan siang hari ini, dan juga tolong siapkan pertanyaan kepada beliau-beliau semua, mumpung kita bertemu di sini, dan jarang sekali kita memperoleh kesempatan yang baik semacam ini. Dan pesan kami dari kampus, kami siap membantu teman-teman semua, dan juga di kantor alumni yang sinergi dengan Kagama, kita membuka UGM Karir di bawah Koordinasi Bulis, kita memiliki program itu, teman-teman monggo silakan untuk secara rajin mengecek si masternya, ya tolong dicek si masternya secara reguler, di situ banyak sekali kesempatan-kesempatan berkarir, dan tolong Anda semua selalu mengupdate portfolio yang Anda miliki, sehingga nanti ketika ada kesempatan berkarir dari mitra, itu akan Anda dengan mudah, dengan siap setiap waktu untuk meresponnya. Dan kita juga melalui sistem UGM Karir ini memberikan kesempatan kepada mitra-mitra UGM untuk secara bebas, secara kesisteman kita berikan akses untuk bisa melakukan posting seluruh kesempatan berkarir yang disediakan oleh mitra UGM. Kita berikan fasilitas, supaya teman-teman lebih mudah untuk mengaksesnya, dan juga para mitra itu juga sudah lebih mudah untuk mengaksesnya. Dan pesan kami yang terakhir adalah jaga nama baik almamater kita, kita junjung tinggi nama almamater kita yang sudah susah payah didirikan oleh para founding fathers. Dan teman-teman, ini menjelang dias natalis UGM ke-71, ya 19 Desember 2020 nanti, kita semuanya berharap bahwa UGM akan tetap bisa memberikan manfaat bagi bangsa dan negara, dan juga mampu memencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan visi-visi dari UGM. Saya kira itu yang kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya, dan apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini, atas nama panitia, kami mohon maaf atas kekurangannya, dan kami beritahukan juga bahwa event ini adalah sinergi antara UGM dan Kagama. Kita selalu bersinergi untuk menyambut keluarga besar Kagama. Terima kasih. Sekali lagi, salam gayang, buyo krukut migunani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.